Satu dekade terakhir telah mengubah arus industri media di Indonesia secara signifikan. Digitalisasi juga turut memengaruhi perkembangan dunia pers, sehingga media masa perlu beradaptasi dengan perkembangan digital. Kehadiran media sosial yang berpotensi menjadi ancaman bagi media masa, sejatinya bisa dimanfaatkan untuk menjadi kawan yang berjalan beriringan. Kuatnya disrupsi digital berdampak signifikan pada nasib media konvensional. Terlebih, dengan kemudahan akses yang ditawarkan oleh media digital. Hal ini mengakibatkan popularitas media konvensional kian menurun. Hingga kini, kehadiran media digital kian merebak di mana-mana. Data Dewan Pers pada 2018 menunjukkan jumlah media cyber mencapai 43.300, dan baru 65 diantaranya sudah terverifikasi. Fenomena ini menjadi tantangan utama industri media Indonesia, mengingat revolusi digitalisasi industri media saat ini telah berdampak pada persaingan yang makin ketat, baik antar media maupun dengan audiens. Meski begitu, media masa perlu beradaptasi dengan perkembangan digital. Kehadiran media sosial yang berpotensi menjadi ancaman bagi media masa, sejatinya bisa dimanfaatkan untuk menjadi kawan yang berjalan beriringan. Media masa perlu membenahi aspek kecepatan dan akurasi yang menjadi hal penting yang tak bisa dipisahkan, selain aspek relevansi, konteks, dan makna isu. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah telah menerima rumusan rancangan mengenai aturan publikasi jurnalistik. Saat ini, pemerintah tengah memikirkan payung hukum yang tepat untuk mengakomodasi regulasi itu. Presiden Republik Indonesia telah memerintahkan kepada semua kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan. Ini memerintahkan kepada kami dan menyusun regulasi yang mengatur hubungan antara penerbit dan platform digital. Ini saya sudah pernah terima naskahnya, Pak, dari Dewan Pes dan kawan-kawan yang hadir ke kantor saya melalui diskusi-diskusi secara virtual, itu naskah rancangan regulasinya, itu sudah ada di tangan kami, dan kami betul-betul mempertimbangkan itu. Cuma sekarang ini masih mencari baju hukumnya. Apakah ini dikaitkan dengan undang-undang penyarang, atau undang-undang ITE, atau undang-undang pers, atau apa, kita mesti mencari. Apakah menjadi satu rancangan undang-undang pers sendiri. Menurut Mahfud, di tengah pandemi COVID-19, peran pers dirasakan sangat penting untuk membantu pemerintah dalam menyediakan informasi yang benar dan akurat ke masyarakat. Hal ini diharapkan agar masyarakat tak salah dalam mempersepsikan dan menyikapi berbagai persoalan yang terus berkembang. Insan Pers juga diimbau agar dapat menjadi agen pemersatu bangsa dan bukan justru sebaliknya. Tim Liputan Berita 1